Intro Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berita dari Liga Belanda Kastaga 2 Yang mempertemukan antara Young FC Utrecht yang dibela Bagus Khafi melawan Young Azed Ahmad Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe Agar kalian enggak ketinggalan berita-berita terbaru dari sepak bola tanah air maupun luar negeri Pertandingan ini sendiri digelar di markas Young Azed Ahmad Kendati bermain di kandang lawan, namun squad Young FC Utrecht tetap mampu memberikan tekanan kepada tim tuan rumah Yang notabene mereka adalah tim peringkat teratas kelasmen Young Utrecht menurunkan squad yang cukup menarik di laga ini Turun dengan formasi 4-4-2, Young Utrecht mencoba mempercayakan lini depan kepada Venema dan Bicic Sementara itu pada lini tengah ada nama seperti Divan, The Croce, Julia Loting, dan Rayan Di lini belakang ada nama seperti Chul Hati, Ruben Clifford, Meissens, dan Guisi Sementara itu untuk posisi penjaga gawang ada The Kaiser Pertandingan ini sebenarnya dikuasai oleh tim tuan rumah Karena berdasarkan data statistik pertandingan Young Azed Ahmad menguasai sampai 50% penguasaan bola Serta mereka juga unggul tentang 18 tembakan Sementara itu Young Utrecht hanya 12 Tetapi tunggu dulu Meski kalah dalam melepaskan tembakan Nyatanya Young Utrecht berhasil menciptakan 1 gol Dan sekaligus menjadi gol tunggal pada pertandingan ini adalah Nick Venenema Yang berhasil mencatat namanya sebagai striker tajam di lini serang Young Utrecht musim ini Golnya di menit 57 berhasil memboyong Utrecht Ulang 3 poin sekaligus memperbaiki kelasmen mereka Yang sekarang merangsak lagi ke depan, tengah, berada di peringkat ke-8 Sementara itu di pertandingan itu sendiri Lagi-lagi aksi Bagusafi harus ditunda Padahal pada pertandingan sebelumnya Bagusafi bermain sangat impresif Dengan letakkan 2 golnya pada saat itu Sebelumnya banyak yang memprediksi jika Bagusafi akan dimainkan setelah penampilan gemilangnya Meskipun masuk dalam daftar susunan pemain yang dibawa Young Utrecht Namun sampai pertandingan berakhir, pelatih Dennis Karzik tidak menurunkannya Mungkin ini juga karena lawan yang mereka hadapi berada di posisi teratas Tapi semoga pada pertandingan selanjutnya Bagusafi bisa diturunkan oleh Young FC Utrecht Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!